Halo Sobat RC, kita sedang berada di Paseban Agung Sonyoruri, tepatnya di Kaki Gunung Lamongan. Atau biasa orang mengenal dengan nama Gunung Fuji, kalau orang Madura bilang Gunung Poci. Kita di sini diundang oleh Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Lahir Pancasila tanggal 1 Juni. Dan kita menjadi tamu yang sangat istimewa di sini. Terima kasih telah menonton! Perlu Sobat RC ketahui bahwasannya, Peringatan Hari Lahir Pancasila baru diresmikan pada tahun 2016 oleh Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Mengapa demikian? Ini adalah akibat dari gejolak politik yang terjadi pada tahun 1965-1966. Maka dari itu, Peringatan Hari Lahir Pancasila tidak diperingati secara luas seperti sekarang. Berbeda pada saat ini, yang mana Presiden Joko Widodo sudah menetapkan dan mengesahkan Peringatan Hari Lahir Pancasila. Pengesahan atau peresmian Peringatan Hari Lahir Pancasila tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016. Nah, sebelum kita mengikuti acara yang akan dilaksanakan pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat, Kita mencari tempat terlebih dahulu untuk mendirikan tenda sebagai tempat penginapan kita nanti malam. Oh iya Sobat, kita menginap di sini karena acara yang akan dilaksanakan ini akan selesai pada jam 1.00 malam. Acara yang akan kita ikuti ini adalah acara peringatan Hari Lahir Pancasila yang akan dikemas dengan kebudayaan Jawa. Dan bagi orang awam atau orang yang baru mengikuti acara ini akan sangat merasakan aura mistisnya pada saat mengikuti acara. Selain acara peringatan Hari Lahir Pancasila, Di sini kita akan diajak untuk mengingat jasa-jasa Mbah Citro sebagai tokoh yang memperjuangkan untuk peringatan Hari Lahir Pancasila dirismikan oleh Presiden. Nah Sobat Irsi, sekarang saya sedang berada di dalam Paseban Agung Sonyoruri yang tepatnya ada di Kaki Gunung Lemongan. Dan seperti inilah acara persiapan peringatan Hari Lahir Pancasila tanggal 1 Juni yang diperingati di sini. Seperti di belakang, di sana akan ditempati oleh Dewan atau DPR yang bersangkutan nanti dan Ramil, Camat, dan mungkin dari tokoh dari pengurus Paseban di sini, ada di depan sana. Dan setelah nanti acara berlangsung, rentetan acara dimulai, dan tepatnya di depan sana adalah tempat untuk mocomatan. Sampai jumpa di belakang, di sana akan ditempati oleh Dewan atau DPR. Demikianlah acara puncak peringatan Hari Lahir Pancasila yang diselenggarakan di Paseban Agung Sonyoruri di Kaki Gunung Lemongan, yang mana sebelumnya sudah dibuka oleh acara menyanyikan lagu wajib bersama, sambutan-sambutan dari Forkopimca, Kecamatan Pelakah, dan pemutaran film dokumenter, serta mocomatan bersama yang dilakukan oleh Sabda Aji, dan yang terakhir adalah Renungan Pancasila, dan acara puncak yang sudah kita saksikan bersama tadi. Oke Sobat, karena acara sudah selesai, dan kami sudah seharian di sini, dan bisa disaksikan bersama, di belakang sudah makan-makan bersama, maka pada saat ini saya undur diri dan pamit kepada para Sobat RC dan teman-teman yang menyimak video ini dari awal, saya ucapkan terima kasih, wassalam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Semoga dengan adanya peringatan hari lahir Pancasila ini, dapat menumbuhkan kecintaan kita terhadap Pancasila sebagai ideologi negara, dan menjadikan Pancasila sebagai pedoman atau tuntunan hidup dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya kepada para generasi milenial seperti pemuda seperti kita. Terima kasih kepada Sobat RC yang sudah mengikuti acara kami, dan mengikuti penjelajahan kami di Paseban Agungi. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!